Intro Diam-diam Reino tutupi perjuangan hidupi Syahrini Dulu buat perjanjian Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Reino Barak memang tampak diam-diam menjalani kehidupan dengan Syahrini Tidak terlihat adanya isu negatif terkait dirinya selama menikahi kakak Aisyarani itu Tentu saja keduanya tidak memungkiri 1-2 kali keributan dalam rumah tangga Ada pula perjuangan yang dirasakan keduanya pasca berstatus suami istri masing-masing Reino Barak tentu punya perjuangan tersendiri untuk menghidupi dan tinggal bersama Syahrini Beristrikan artis dan penyanyi papa natas Reino Barak memang jarang menampilkan kondisinya lewat media sosial Pantauan tribun jatim Reino Barak juga tak aktif di media sosial Hal itu yang menjadikan mantan kekasih Luna Maya ini seolah-olah diam menutupi perjuangan hidup bersama Syahrini Perjuangan Reino Barak yang dimaksudkan misalnya seperti pengertiannya untuk mengubur keinginan Soal ngomongan yang segera datang Reino Barak harus bersabar untuk tetap mencintai istrinya itu Dan kini memilih untuk hidup di Singapura ahli-ahli Indonesia Kedua pasangan suami istri itu memang seringkali tampil kompak di berbagai kesempatan Apalagi yang kerap diunggah oleh Syahrini di media sosialnya Keromantisan begitu terlihat dari raut dan gelagat keduanya di berbagai momen Meskipun hingga saat ini mereka belum dikaruniai bayi satu pun Reino Barak ternyata tetap memiliki perjuangan keras agar bisa hidup setia dengan Syahrini Ia pernah pasrah menyebutkan tentang ngomongan yang tak kunjung datang padahal sudah ditunggu Hal ini terungkap ketika Reino Barak berbincang melalui akun fans Syahrini at SYRB Official Seperti dipantau tribun jatim Dari pernyataan terkait gamilan inces Reino Barak jenderung memasrahkan semuanya Rencana punya anak berapa? Kapan mau punya ngomongan? Mau didik anak di negara mana aja? Ditunggu baby Jetsun ujar sang pembawa acara Ya kalau ditanya seberapanya ya sedikasinya sama wa ujar Reino Barak Suami dari Syahrini itu berharap tahun ini bakal memang anak tetapi ia hanya bisa memasrahkannya kepada Tuhan Maksudnya kan kita hanya bisa beritiar dan berdoa ya tambahnya Lantas kakak ipar Aisyarani itu mengaku sudah pasrah dan nilai ada banyak hal yang tak bisa ia kontrol Selanjutnya memang ada beberapa hal yang tak bisa kita kontrol Tapi sold be this year hopeful tuturnya lagi Perjuangan Reino Barak lainnya misalnya ternyata ditemui saat dirinya hendak menikah Mentan rekan duet anak Hermansyah itu Reino Barak mengatakan sejak awal pernikahan mereka telah berjanji Untuk menikmati masa-masa pernikahan tanpa adanya seorang anak terlebih dahulu Sebab kata Reino Barak ia kerap kali mendengar jika sebuah keluarga sudah memiliki anak Semua akan berubah total Karena saya ingat sekali dengar apabila sudah punya anak itu sudah beda It's different kata Reino Barak Terima kasih telah menonton! Kehidupan Syarini bersama Reino Barak tak semudah yang dibayangkan orang terungkap RB sampai lakukan ini Agar dapat perhatian dari incis Terbilang cepat kehidupan Syarini bersama Reino Barak memang sempat menjadi buah bibir di mana-mana Namun pendekatan antara Reino Barak atau yang kerap di sampah RB Dan juga Syarini yang tak semudah dan dibayangkan banyak orang Banyak yang belum mengetahui sejak kapan hubungan asmara dari penyanyi Syarini dan Reino Barak terjalin Mulai saling dekat hingga memutuskan untuk unikah Reino Barak menjelaskan kapan dirinya mulai membuka hatinya pada Syarini Setelah jalinan cintanya bersama bintang film cantik Luna Maya Kandas Kalau umur segini gak ada tanggal jadian mulai pacaran Kami bukan anak SMP atau SMA awal dekat karena manajer Adik istri saya yaitu Aisyarani Dia yang mulanya menawarkan saya membeli tiket konser jam bulu katul istiwa Kata Reino Barak saat berbincang dengan wartawan ditemani Syarini Di sela media catering silaturahmi Bermula dari konser 10 tahun perjalanan Syarini Akhirnya Reino Barak memberanikan diri Untuk mengenal lebih jauh Syarini Konser jam bulu katul istiwa yang menendai 10 tahun karir bernyanyi Syarini itu Digelar di Plenary Hall Jakarta Convention Center Senayan Jakarta Pusat Konser tersebut digelar 8 hari setelah Reino Barak tidak lagi menjadi kekasih dari Luna Maya Setelah menyaksikan konser itu Reino Barak mencoba mencari nomor konser Syarini Ia hanya ingin mengucapkan selamat atas konser tersebut Saya yang ngobrol sama Syarini Lewat chat dan mengucapkan terima kasih karena sudah diundang Tapi Aisyarani meminta saya mengucapkannya langsung ke Syarini Jelas Reino Barak Tidak lama kemudian Reino Barak menerima nomor telepon langsung Syarini Saat itu juga Reino Barak berpikir bekas kulit anak Hermansyah itu tidak tertarik dekannya Saat saat itu saya hanya menganggap Syarini teman Sebelumnya hanya saling kenal hanya lewat televisi Kami jarang ngobrol karena sibuk masing-masing tuturnya Waktu berjalan biasa aja hingga mereka bertemu di London Reino mengetahui Syarini dan Aisyarani sedang berada di ibu kota negeri Eh Ratu Elizabeth itu Ini sudah jalan Tuhan kebetulan saya ada urusan soal film dan datang ke London Saya temui Syarini di London kami makan jalan dan cukup menonton Di situ kami mulai melakukan pendekatan kenapa di London Karena tidak terganggu orang lain yang akan foto kami Cerita Reino Barak Setelah pertemuan di London tidak ada yang berubah pada Syarini Reino Barak bahkan menganggap Syarini seperti Batman yang kadang ada dan kadang tidak ada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!